Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari penyanyi Tatitut Ayu Ting Ting. Asa dinikahi Adit Jayusman melambung setinggi langit, Ayu Ting Ting dikabarkan putus dari sang kekasih. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kabar tak sedap menghantui Ayu Ting Ting. Ya, biduan cantik yang satu ini diketahui baru saja menjalin hubungan dekat dengan seorang pria bernama Adit Jayusman. Bahkan, hubungan keduanya disebut-sebut sudah sangat serius. Namun baru-baru ini, muncul kabar tak enak bahwa keduanya putus. Muncul dari salah satu acara televisi Ayu bersama Ivan Gunawan. Saat itu, Ivan Gunawan menduga bahwa jalinan asmara Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman putus karena keduanya tak lagi mengumbar kemesraan berdua. Wanita bernama asli Ayu Rosmalina tersebut menjadi perbincangan publik lantaran kisah asmaranya dengan Adit baru seumur jagung. Janda satu anak itu pun buka suara tentang hubungannya dengan Adit Jayusman. Menurut Ayu Ting Ting, hubungannya dengan sang kekasih baik-baik saja. Orang bercanda kalian anggap serius, kata Ayu Ting Ting ketika ditemui di gedung TransTV, Jalan Kapten Tendean, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 3 November 2020. Wanita kelahiran Depok tanggal 20 Juni tahun 1992 tersebut mengaku sangat kesal ketika ditanya soal jalinan asmaranya dengan Adit yang dikabarkan putus. Giliran hubungan serius dianggap bercanda, ucapnya tegas. Informasi yang beredar menyebutkan, keluarga Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman sudah saling bertemu. Bahkan, mantan istri Henry Baskoro Hendarso itu makin serius menjalani hubungan dengan Adit Jayusman. Ia juga mengaku ingin melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Namun, Ayu Ting Ting enggan berkomentar terkait kabar dia dan kekasihnya itu sudah mempertemukan keluarga masing-masing merencanakan pernikahan. Doain aja ya, ujar Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.